Aksi unjuk rasa penolakan hasil pemilu 2024 kembali digelar hari ini selasa 19 Maret di depan gedung DPR. Kali ini, demo dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin. Pihaknya mengunggat hasil pemilu curang hingga mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Kompas.com pada hari ini. Terlihat Din Syamsuddin hadir di tengah masa bersama dengan mantan Komandan Jenderal, Danjen, Kopassus, Mayen TNI, Purnawirawan, Sunarko. Selain itu, aksi unjuk rasa turut dihadiri oleh kelompok masa yang tergabung dalam Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR. Terpantau, masa membawa sejumlah poster. Salah satu spanduk besar yang dibawa yakni, tangkap dan adili Presiden Jokowi. Selain itu, terlihat pula poster bertuliskan, Dukung Hak Angket DPR RI, Magzulkan Jokowi. Sebelum melakukan orasi dan tuntutan soal hasil pemilu, masa sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara sebelumnya, demo di depan gedung KPU pun berlangsung memanas hingga malam. Dalam demo tersebut, Mayen TNI Sunarko turut memimpin demo. Bahkan masa membakar spanduk Jokowi hingga malam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.